Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Kali ini kita akan belajar Materi pengolahan data Ini khususnya untuk SD kelas 6 Di akhir semester 2 Jadi di pengolahan data sendiri itu ada Materi mengenai mengurutkan data Dan menentukan nilai rata-rata atau median Kemudian nilai tengah atau median Dan juga modus atau nilai yang sering muncul Itu yang pertama kali yang akan kita bahas Mengenai bagaimana cara mengurutkan data Jadi untuk pengolahan data itu merupakan materi yang sangat menyenangkan Dimana tadi bagian dalam pengolahan data Itu diantaranya ini mengurutkan data Menentukan rata-rata itu Menentukan median dan juga menentukan modus Dan mengurutkan data itu dapat mempermudah dalam mengolah suatu data Karena data yang telah urut dapat mengetahui data nilai tertinggi dan nilai terendah Ini contohnya ada data sebagai berikut Perhatikan data berikut ini Ada 12, 14, 11, 8, 10, 11, 11, 12, 14, 14, 15, 6, 10, 11, 8, 10, 6, 6, 14, 12 Pertanyaannya adalah yang pertama Urutkan data dari terkecil atau dari nilai yang terkecil Kemudian yang B Tentukan nilai tertinggi Yang C Tentukan nilai terendah Dan yang D Tentukan selisih nilai tertinggi dan juga terendah Untuk mempermudah dalam mengerjakan soal ini Kita bisa menggunakan tabel frekuensi Jadi kita bisa menggunakan tabel frekuensi Untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini Oke Langsung saja kita bahas untuk contoh soal ini Kita simak penjelasannya sebagai berikut Oke jadi dari data-data tersebut Kita masukkan ke dalam tabel frekuensi Tentunya kita urutkan terlebih dahulu Kita cari nilai yang paling kecil Jadi ini ada 12, 14, ini yang ada 8 Ada 6, apakah ada yang kecil lagi? Ternyata yang paling kecil adalah 6 Oke Yang nilainya 6 Kita lihat Nilai 6 jumlahnya ada berapa? Kita lihat dari baris yang pertama Tidak ada baris kedua Ada 1 Ada 2 Ada 3 Maka Karena nilainya 6 ada 3 Maka kita tuliskan frekuensi untuk nilai 6 Adalah 3 Kemudian selanjutnya Setelah 6 Yang lebih besar dari 6 Di atasnya 6 7 tidak ada 8 Nilai 8 Nilai 8 itu ada 1 2 Jadi nilai 8 frekuensinya ada 2 Setelah 8 9 Tidak ada 10 Nilai 10 10 itu ada 1 2 3 Maka frekuensi untuk nilai 10 Ada 3 Selanjutnya 11 Nilai 11 itu ada 1 2 3 4 Ternyata yang nilainya 11 itu ada 4 Kemudian 12 12 12 itu ada 1 2 3 12 12 nya ada 3 Selanjutnya 13 Tidak ada 14 Nilai 14 Itu ada 1 2 3 4 14 nya ada 4 Kemudian 15 15 15 nya ada 1 15 nya ada 1 Oke kalau sudah kita kelompokkan dan kita urutkan Ini akan lebih mudah dalam kita Mengerjakan Soal tersebut Jadi ini sudah kita urutkan Jadi nilai tertinggi adalah 15 Dan nilai terendahnya adalah 6 Maka Disini Jawaban untuk pertanyaan yang A Urutkan data dari terkecil Maka urutannya sudah dari 6 8 10 11 12 14 Dan 15 Jadi Data terkecil itu ada 6 sebanyak 3 Kemudian 8 nya Itu ada 2 10 nya ada 3 11 nya ada 4 12 nya ada 3 14 nya ada 4 Dan 15 nya ada 1 Jadi urutannya Sudah kita buat Kemudian Nilai Tertinggi Nah Nilai tertingginya adalah 15 Jadi Ditanyakan Untuk yang A Urutannya sudah Maka jawaban yang B Untuk nilai tertinggi Itu hasilnya adalah 15 Kemudian Untuk yang Pertanyaan C Tentukan nilai Terendah Maka nilai terendahnya Nilai terendahnya adalah 6 Kemudian Tentukan Selisih nilai tertinggi Dan Terendah Untuk yang D Ditanyakan selisihnya Selisih antara nilai tertinggi Tertinggi Dan Nilai Terendah Sama dengan Oke Nilai tertingginya adalah 15 Dikurangi 6 Hasilnya adalah 9 Nah Sebenarnya Dari tabel ini Kita juga bisa Menentukan Min Atau nilai rata-rata Median Atau nilai tengah Dan juga Modus Atau nilai yang sering muncul Jadi Dengan bantuan tabel frekuensi ini Kita Bisa Melakukan Pengolahan data Lebih Mudah Dan Cepat Jadi Ini kita lihat misalnya Modus Berarti nilai yang Paling sering muncul Berarti kita lihat frekuensinya Yang paling banyak Nah Ini ada 3 2 4 Sama 1 Nah Ternyata Yang 4 Yang paling banyak Adalah 4 Nah Jadi Nilai yang paling sering muncul Itu adalah 11 Banyak 4 kali Dan juga 14 Jadi Modusnya adalah 11 Sama 14 Kemudian Untuk Median Sama Min Itu Bisa juga Kita tunjukkan Dari sini Tapi Akan kita bahas Selengkapnya Di Pertemuan Berikutnya Jadi Untuk pertemuan Kali ini Cukup Kita Belajar Bagaimana Cara Mengurutkan Data Dengan Menggunakan Tabel Frekuensi Kemudian Untuk Mendapatkan Beberapa Informasi Setelah Kita Mengurutkan Data Tadi Mulai dari Nilai Tertinggi Nilai Terendah Kemudian Selisih Nilai Tertinggi Dan juga Nilai Terendah Demikian Juga Untuk Nilai Yang sering Muncul Dengan Melihat Frekuensi Yang Paling Banyak Oke Mungkin Ini dulu Penjelasan Mengenai Pengolahan Data Khususnya Mengurutkan Data Semoga Bermanfaat Dan Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Terima Kasih Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh